Anda lari ke arah sana, atau Anda lari ke arah sana, salah satu tidak boleh barengan, berpisah. Oke, laksanakan, Anda jalankan. Karena kalau posisinya hidran ada di sana, berarti bukan berarti Anda harus bawa ke sana. Harus kita gelar sampai panjangnya sama, baru satu menuju noselmen, satu menuju adalah ke hidran. Oke, stop. Noselmen menuju ke sana, mendekatin. Operator, mohon izin teman-teman menghindar. Noselmen, jaraknya ada posisinya, jangan terlalu dekat. Jaraknya ini adalah 30 meter, Anda posisi di sini, Mas. Elfer pembantu merapikan selang, supaya tidak ada berlipat. Yang pertama kita padamkan adalah titik yang di bawah. Artinya padam, Pak Amin ini ketika kita mengukur hasikan, contoh robot yang pandai yang dibuat asam, signalnya seperti ini. Kita siap kondisi mengepal ke atas. Turun tekanan. Naik tekanan. Turun tekanan. Kita mulai sekarang, ini adalah pemadaman awal, bagaimana kita mensimulasikan ketika batu bara itu kita padamkan hanya dengan air saja. Contoh air ini dengan mengerti air hidran atau air yang kita panjurkan. Batu bara punya sifat ketika kita kena air, bukannya padam, malah menjadi lebih hangat. Ternyata barang ini, batu bara ini, tetap dia akan menyala. Nah, sekarang kita akan simulasikan pemadaman yang ada di konfior ini. Ternyata barang ini, kita akan simulasi pemadaman yang ada di konfior ini. Dekat ke posisinya, kalau kurang, maju sedikit. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Tambah tekanan. Cukup. Satu langkah lagi. Satu langkah ke depan. Ujung nozzle-nya saja, Pak. Ujungnya saja. Oke, oke. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Nose ke atas, kita akan naik-naik ke atas. Nah, posisi ke atas sini. Turun dikit. Kita mainkan lagi ke atas. Pulau ke atas. Pulau ke atas. Pulau ke atas. Pulau ke bawah. Posisinya depan. Oke, kita perhatikan. Tekanan yang kurang. Oke. Cukup. Off. Kondisi seperti ini Anda tidak boleh mundur. Tapi stand-by. Anda perhatikan. Anda tetap perhatikan. Stand-by tidak boleh ada yang ditutup. Kecuali diperintahkan. Anda perhatikan. Dia nyala tidak. Kalau tidak-tidak ada penyalaan lagi. Tetap kita stand-by. Sampai kita stand-by itu. Asap itu tidak ada. Sampai hilang asap. Sampai asap itu adalah hilang. Jadi prosesnya adalah cooling. Yang pertama adalah kita fighting. Menghilangkan makinnya. Berikutnya kita lakukan cooling. Ketika cooling sudah di situ seperti ini. Masih dia. Masih berasap. Kita tambahkan adalah. Foamnya. Bukan air. Gitu. Apa lagi Pak? Nah kita lakukan adalah pendinginannya. Dari ujung atas. Nah oke. Oke. Kalau di stock fill. Anda bisa langsung di permukaan. Yang kita padamkan adalah ujungnya. Jangan sampai bodi air ini. Direct Pak. Oke. Cut off. Turun tekanan. Oke. Baru di open. Luruskan dulu. Ayo lari. Oke baik. Dari tengah. Karena Anda banyak orang. Anda bisa lakukan pengeringan dari kanan kiri. Taruh di bawah. Yang tengah bergerak. Yang satu lagi gerak ke sana. Gini Pak. Kalau begitu Anda akan mengalami cedera tangannya. Ya. Kalau kondisi seperti ini Anda akan mengalami cedera. Cukup dia terus bunda. Cukup di sini. Jadi jangan. Jangan taruh di atas. Karena kemungkinan untuk mengalami cedera lebih besar. Jadi kita gunakan adalah bunda. Oke cukup jelas. Bapak-bapak sekalian. Cukup jelas. Kembali lagi ke grup masing-masing. Bariskan Pak. Kemendan yang pasukan yang sekarang ini. Oke Bapak-bapak. Sebelumnya. Ini adalah esip yang kita gunakan. Menggunakan foam. Jadi foam yang kita padamkan. Direkt kepada media kebanyakan ini. Tidak langsung ke tekanan. Posisi tekanan awal. Tapi tiga per empat dari ujung. Jadi tiga per empat dari ujung ke media. Kalau namanya di stock wheel. Di lapangan. Di tempat penyimpanan. Batu bara. Yang kita lakukan. Jangan langsung strike ke sana. Tapi foamnya yang ujungnya aja. Yang jatuh ke lokasi batu bara. Dan kita sebarkan. Tetap kita sebarkan sama. Tapi hanya ujungnya saja yang jatuh. Jadi tekanan itu tidak akan membuat spreading. Atau tidak membuat penyebaran terhadap batu bara. Oke. Cukup jelas. Oke. Sementara ini. Selang ini tetap kondisi segular seperti ini. Nanti kita akan demonstrasikan dan akan praktekan sama-sama bareng-bareng dari teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup? Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton